Toleransi beragama Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama umat beragama Bagaimana kita tidak boleh memaksa agama lain untuk mengikuti agama kita Dan juga kita tidak boleh menghina agama lain dengan alasan apapun Serta kita tidak boleh mengganggu jalannya ibadah mereka Kurang lebih itulah pelajaran yang kudapatkan selama satu bulan terakhir Sebelumnya pandangan hidupku sangat jauh berbeda Jika boleh kuceritakan inilah ceritaku Kak, aku gak habis pikir deh Udah 2018 masih ada aja orang jahat yang kejam ke orang-orang yang gak bersalah Orang lagi ibadah kok diserang Coba liat deh Oh, kasus gereja yang di Sleman itu ya? Iya Gimana ya, Nay? Menurut aku orangnya itu cuma berpikiran kalau dia paling lagi bela agamanya aja Hah? Bela agama? Apanya yang dibela? Kok kamu mikirnya kayak gitu sih? Ini tuh udah kriminal? Udah mau melanggar hak? Ya mungkin itu cara yang dia anggap benar Cara yang dia pilih Kalau menurut aku sih itu gak salah Emangnya kamu gak pernah keganggu gitu sama agama lain? Kok kamu kayak gitu sih? Aneh banget cara pandang kamu Eh Dan, aku pengen cerita deh Cerita apaan? Jadi kan kemarin aku ketemu sama Raka Terus kita ngebahas soal penyerangan gereja di Sleman itu kan Nah, terus si Raka itu tuh seolah-olah dia tuh kayak ngebenerin si pelakunya itu Kenapa ya dia? Aneh banget deh Tapi bukannya kamu pernah cerita ya Kalau Raka tuh emang masalah agama agak ekstrim gitu Tapi, emang menurut kamu kenapa ya, Nay? Hmm, aku gak tau juga sih Mungkin karena cara pandang dari keluarganya kali ya Bisa juga sih Tapi kalau kamu khawatir, aku punya ide nih kayaknya Hmm, apa Dan? Kan, kita mau ada proyek sosial di bulan depan Terus pas banget kan temanya tentang toleransi antar umat beragama Kenapa gak kamu ajak aja Raka buat ikutan proyek sosial kita? Jadi, siapa tau dia dapet pencerahan gitu loh tentang umat beragama gitu Hmm, bener juga kamu, Dan? Nah, iya kan? Menisah apa telepon Raka? Coba ya, aku telepon dulu Halo, Raka? Halo, Raka? Itu, mau buat acara kita selanjutnya Bagus tuh, tetap ya Iya, kayaknya cocok sama acara kita Bukan, gue sih rencananya mau bikin kayak mini drama gitu Buat anak-anak laut di sini Tentang toleransi? Iya, tentang toleransi Sesuai sama tema kita yang lumayan kita omongin Gimana, menurut-urut Bagus, bisa banget sih Iya, nanti kita bilang ke anak-anak lain aja Iya, udah ya Terus mereka setuju sih Iya sih Yaudah lah, kita ajak yang lain-lain lah Yaudah, tapi sekarang kita ngomong dulu kali ya sama orang lain Aduh, kakak mana nih, nyampe-nyampe Kenapa ini kemarin? Gak tau juga, belum ngakasin Tadi di teleponin dulu gak bisa? Gak di anak Iya Mereka ya Sori-sori, telat ya Tadi sempet kesasar Oh, aloh kira lo gak jadi dateng Dari tadi Nay udah nelfallin tuh Iya, maaf Nay Tadi HP-nya lupa di charge Iya, namanya kita mau ngapain sih? Pagi ini bakal seru banget, kak Kita bakal ngasih tau ke anak-anak soal Soal nasi beragama Nah, tapi awalnya kita bakal ngasih konsepnya dulu Baru di jam kedua kita ngasihin drama yang udah kita buat Buat mereka peranin nantinya Oh, terus nanti mereka bakal tampilin dramanya? Yalah, mereka bakal perform di pertemuan kita yang berikutnya Udah, pokoknya ikut aja kita dulu Eh, kakak udah dateng Yaudah lah yuk, kita langsung masuk aja Oke Hidup apa, belum? Ngapak-ngapak-ngapak-ngapak-ngapak-ngapak? Ya Engap Hidup apa? Uduk Tidak hidup Ini aduk apa? Teng Kalau yang ini ya, bapak-ngapak ya Kukut Kukut Kalau yang ini Islah Yang sudah baga-baga ikan punya rumah ibadah masing-masing Di sini kalian semua sholat, kan? Sholat Kalau sholat, sholatnya di mana? Masih Nama tempatnya? Gile Gile Yang ibadah di sini orang Swiss Tau Ini agama mudah, teman ibadahnya di Namanya Wi-Hara Coba uang Wi-Hara Kalau ini namanya Kukurla Agama apa ini? Kukurla Ini kan berapa? Ini kan berapa? Kukurla Kukurla Tidak Kalau kayak gini boleh gak? Ini gambar boleh Ini gambar apa? Kukurla Jadi kita harus berusaha Bapak Jadi di antara kedua ini kita harus yang mana? Yang bersalah Yang bersalah Jadi Tujuh ya semuanya Tujuh 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 Persahabatan Persahabatan Apa lagi? Persahabatan Ya jadi ini gambar persahabatan Ada yang mau gambar ini? Tidak Ini orang Katolik Ini orang Kristus Ini Buda Buda Jadi ada beda-beda ya Agamanya ya Tiga Yang tidak boleh dilakukan Sesama teman Ini Ini yang berapa? Berapa? Permusuhan Betul satu ya Kalau kita gak boleh bertengkar Terus gak boleh buang sampah Berarti kita harus apa? Persahabatan Terus Sama Yang kedua Kristen Yang ketiga Yang keempat Yang kelima Buda Yang keana Jadi ada 6 agama di Indonesia ya Bila ngapasih Bye Sama-sama Iya Ini Ini kayaknya Yang bakal acting itu dua orang cowok Namanya Bintang sama Sony Disini ada yang namanya sama gak Kayak diperan ini Bintang sama Sony Ada gak? Gak ada ya? Bintang dan Sony Teman sekolah saat TK Mereka sering sekali bermain bersama Seusai pulang sekolah tiba Tidak ada Tidak ada Yuk aku anterin Ya aku anterin Ya Tidak akan sangat Tepukin 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 Pada saat pukul 5 sore Sony mencari makanan Untuk dirinya berbuka puasa Oh iya Soni Soni nanya ke bintang Di deket sini ada yang jualan makanan Untuk buka puasa Coba Bintang Tepuknya ada jualan makanan Dan berkira Wih Jawab Bintang Bintang Tadi merasa Berteman apa bermusuhan? Berteman Berarti Tadi dari drama tadi Nunjukinnya apa? Berarti kalau kita punya teman Yang agamanya beda sama kita Kita harus Temenin Harus temenin Contohnya tadi Bintang ngapain? Ngingetin Soni Salat Terus udah gitu Ngajak beli apa tadi? Makanan Makanan Buat buka puasa Jadi kita harus kayak gitu ya Ya Tuh Kita ketemu anak-anak Terus jadi belajar banyak deh Ya kan Serius kan ikut acara kayak gini Pasti pada gak nyesel Makanya kalian sering sering ikut acara kayak gini deh Nanti aku infoin deh Kalau ada acara-acara kayak gini lagi Ya kan ke? Ya sih Serius ya Kalian di deket-deket ini punya acara kayak gini-gini lagi ya? Tidak 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 Iya aku juga punya tuh acara dimona Sabtu besok Baksos gitu Pada mau ikut gak? Ikut Mau-mau Tuh kak Makanya udah kita ikut aja berarti acara Gigi ya semuanya Oke Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Wah Parah sih kita hari ini Capek banget Tapi Kebayar banget sih capeknya Kayak Ngeliat antusias masyarakat tuh ternyata Sampai segininya Padahal tadinya Aku berpikiran kayak Yang dateng paling lah Cuman gak banyak Tapi ternyata Bener-bener sampai Wow Dan selama kita Ngebagi-ngebagi itu tuh kayak Mereka antri gak ada yang berantem Mereka Antrinya rapi gitu Jadi Dalam hati aku tuh Dalam hati aku tuh kayak Kok ini aku seneng gitu Kok aku ngerasa Ada yang berubah dari aku gitu Dan sebenernya aku kepikiran sesuatu sih Kayak Aku pengen ngajak kalian Kayak Sebenernya cuman Aku pengen bikin flyer Tentang kayak Kita harus bersatu Kita harus saling menghormati Antara sesama Tuh boleh tuh Yaudah kayak gitu aja kali ya Kan ada yang bisa Design monster Ya Yaudah bisa Ya sekarang intinya Kita pulang aja dulu Terus kayak kita rencanain Nanti lebih matangnya lagi Gimana Kayak udah pada capek juga kan Pasti semuanya Gimana Yaudah Pada setuju kan Setuju Yuk Sampai jumpa